Intro Suasana di ruangan itu mencekam dan sangat genting. Meskipun dokter sudah mengetahui kematian Sultan Abdul Hamid, Dokter Atef Bey tidak berani mengatakan kebenaran pahit ini kepada orang-orang di ruangan. Di waktu yang sama, Mushfiqah Hanem yang sedang memangku Sultan Abdul Hamid tidak mau melepaskan tangannya. Dokter Atef Bey kemudian berkata, Serahkan pada saya, Sultan Pingsan, saya akan melakukan perawatan yang diperlukan. Kalian semua keluar dari ruangan ini. Dokter Atef Bey kemudian meminta Mushfiqah Hanem dan Sheikh Zadeh Abid Efendi keluar dari ruangan. Setelah mereka keluar semua, Atef Bey berkata kepada Dilber Yalkalfa yang masih berada di ruangan itu, Tunggu apa lagi? Bawalah sepotong kain itu dan kita ikat dagu beliau. Namun tiba-tiba pelayan istana, Syahretin A'a masuk ke ruangan melihat mereka berdua. Ia terkejut bukan main dan berteriak dengan keras sambil berkata, Aduh, tuanku sudah pergi. Dan kemudian Pingsan jatuh ke lantai. Waktu itu, istana seolah-olah dilanda kiamat. Di waktu yang sama, berita kematian Sultan Abdul Hamid mulai bergema di seluruh penjuru istana. Seketika Sheikh Zadeh Abid Efendi berkata sambil menangis, Saya tidak percaya, ayahku sudah meninggal dunia. Air mata juga mengalir dari mata para pangeran lain yang sedang berada di istana waktu itu. Petugas penjaga istana yang menerima berita kematian Sultan beberapa saat kemudian Masuk ke dalam ruangan untuk memberikan penghormatan terakhir mereka Dan kemudian membawa para wanita keluar dari ruangan. Setelah itu, ruangan tempat Sultan meninggal mulai dijaga oleh dua petugas secara bergantian. Kemudian, seseorang bernama Zekiriyah Efendi, salah satu petugas istana, Di saat itu juga mulai membacakan ayat suci Al-Quran di ruangan jenazah Sultan berada. Ketika berita kematian Sultan Abdul Hamid II sudah tersebar luas, Istana Bilirbeyi mulai dipenuhi dengan pendatang untuk bertakziah. Banyak dari anggota keluarga menghabiskan malam di istana. Malam itu, doa-doa dan Al-Quran terus dibacakan untuk Ruh Sultan Turki Usmani dan dunia Islam, Sultan Abdul Hamid II, Sampai waktu subuh di hari selanjutnya datang. Sebuah kebetulan yang unik, bahwa tiga Sultan Turki Usmani, Ayah, Anak dan Cucu, yaitu Sultan Mahmud II, Sultan Abdul Majid dan Sultan Abdul Hamid II meninggal karena penyakit yang sama, yaitu penumonia. Sultan Abdul Hamid meninggal pada hari Senin 10 Februari 1918 di sekitar pukul 15.00 pada umurnya yang ke-76 tahun. Beliau meninggal di istana Bilirbeyi, Istanbul. Saya akan tampilkan ruangan tempat beliau meninggal. Nah, di ruangan inilah beliau meninggal dunia. Dan teman-teman bisa melihat, di kasur sebelah kanan itulah tempat beliau meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum jenazah Sultan dibawa dari istana Bilirbeyi ke istana Topkape, keluarga dan kerabatnya diberikan izin untuk masuk kembali ke kamarnya dan mengucapkan perpisahan terakhir kepada Sultan. Setelah itu, prosesi pemakaman akan dilakukan oleh para prajurit. Di subuh harinya, pada tanggal 11 Februari 1918, para prajurit militer berdiri di taman istana Bilirbeyi untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan setelah jenazah diangkat dari kamar, ruangan beliau kemudian disegel oleh penjaga. Jenazah Sultan dibawa dari istana Bilirbeyi menggunakan kapal menuju pelabuhan Sarai Burnu dan dari pelabuhan itu kemudian jenazah beliau dibawa ke istana Topkape. Waktu itu, Sultan Resyad meminta agar Sultan Abdul Hamid dimakamkan di dekat makam Sultan Mahmud II dan meminta agar di tempat itu juga dilaksanakan upacara pemakaman Sultan. Perintah ini kemudian disampaikan kepada para petugas. Meskipun beberapa anggota keluarga bersikeras agar Sultan Abdul Hamid dimakamkan di dekat makam Sultan Fatih Mehmed, sang penakluk Konstantinopel. Namun Enver Pasha tidak setuju karena tidak ada yang boleh dimakamkan di makam Sultan Fatih Mehmed. Ketika seorang Sultan Turki Usmani meninggal, sebagaimana tradisi yang ada semenjak empat sultan sebelumnya, jenazahnya akan dibawa ke istana Topkape terlebih dahulu. Di sana terdapat ruangan-ruangan yang sangat sakral. Di sana terdapat ruangan yang bernama Mukaddes Emanetler Dairesi. Di sana terdapat pakaian Nabi Muhammad yang dibungkus dengan kotak yang terbuat dari emas. Di ruangan itu juga terdapat peninggalan dari Khulafa Ur Rashidin. Dan tepat di belakang ruangan itu terdapat pemandian yang sangat bersejarah. Di sana adalah tempat yang dikhususkan hanya untuk memandikan jenazah para Sultan Turki Usmani. Nama tempat pemandian jenazah itu adalah Hayat Elum Ceshmesi atau berarti Air Kehidupan dan Kematian. Kemudian, para prajurit membawa jenazah beliau dari pintu bangunan Enderune Humayun ke depan pintu emas ruangan Herka Es Saadet. Jenazah sultan pun dibawa ke dalam ruangan untuk dimandikan. Setelah pintu ruangan sakral itu ditutup, tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam ruangan itu kembali. Dan di sanalah jenazah beliau dimandikan. Dikabarkan bahwa tubuh sultan yang sedang dimandikan tidak tampak seolah meninggal karena penyakit. Bahkan warna kulit beliau tidak menguning sebagaimana jasad orang meninggal. Ketika dimandikan, tampak jenggot dan rambut sultan yang sudah memutih dan mata beliau yang sudah tertutup rapat. Setelah dimandikan dan dilap dengan handuk sutra berwarna kuning, jasad beliau dikavani dan dimasukkan ke dalam peti. Selama prosesi ini berlangsung, di depan ruangan Herka Es Saadet, orang-orang semakin banyak berdatangan setiap detiknya. Putra mahkota Wahdetin Effendi, para Sheikh Zadeh, dan para ulama kemudian pergi mengambil tempat di depan halaman Enderun. Sultan Abdul Hamid di detik-detik akhir kematiannya memiliki wasiat. Di hari itu juga, wasiat Sultan Abdul Hamid II dilaksanakan. Di atas dadanya ditaruh doa Ahid Nami, kemudian wajahnya ditutupi kain Herka Es Saadet, kain pemukus pakaian Nabi Muhammad, dan di atas petinya ditutupi dengan kain Ka'bah. Para duta besar negara asing melihat ritual pemakaman ini dengan takjub. Waktu itu, meskipun musim dingin masih berlangsung, namun matahari di bulan Februari itu tampak bersinar dengan terang. Setelah jenazah beliau selesai dimandikan, kemudian pintu ruangan Herka Es Saadet terbuka, dan semua mata yang hadir waktu itu tertuju kepada peti jenazah Sultan di halaman Enderun. Semua orang sangat ingin melihat jenazah Sultan Abdul Hamid. Kemudian, peti matian sudah tertutup dengan kain Ka'bah dan tali yang terbuat dari berlian, dibawa ke luar ruangan, dan diletakkan di atas kain di depan pintu ruangan itu. Pengkhutbah kematian Sultan dari Masjid Yildes, kemudian melihat semua orang di halaman itu dan bertanya, bagaimana kalian mengenal sosok Sultan Abdul Hamid? Orang-orang di halaman itu serempak berkata, kami sangat mengenal sosok beliau. Kemudian, upacara kematian diakhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dan peti itu diangkat oleh petugas pemakaman. Waktu itu, suasana dipenuhi dengan takbir dan tahlil. Kemudian, jenazah Sultan Abdul Hamid dibawa sampai depan pintu Babus Sa'adeh. Di sinilah jenazah beliau disalatkan oleh seorang imam dan syaykhul Islam bernama Musa Kazem Efendi. Setelah disalatkan, kemudian dengan upacara militer besar yang disediakan untuk para sultan, jenazah dibawa dari Babu Bumayun, gerbang masuk utama Istana Topkapel, dan mulai dibawa melewati Ayah Sofia ke tempat pemakaman beliau di Diwan Yolu. Dari depan Ayah Sofia sampai makam yang sudah disiapkan, di sana terdapat para tentara yang sudah berbaris untuk memberi penghormatan terakhir. Dalam prosesi pembawaan jenazah sultan ke makamnya, di belakang peti, para putra mahkota, menantu, duta besar, petinggi militer, ahli agama, dan pengurus pemerintahan dengan seragam lengkapnya berbaris mengikuti dan mengantarkan jenazah sultan ke peristirahatan terakhirnya. Waktu itu, di semua tempat dipenuhi dengan lautan manusia. Diriwayatkan bahwa, waktu itu, puluhan ribu orang berusaha untuk menyaksikan pemakaman Sultan Abdul Hamid II. Masyarakat kota Istanbul waktu itu merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Hari itu adalah hari paling ramai dan sesak karena banyaknya orang yang turun ke jalanan Istanbul dalam sejarah Turki Usmani. Dari jendela bangunan rumah, tampak para perempuan yang berteriak sambil menangis terseduh-seduh. Wahai sultan yang sudah mengenyangkan perut kami, kemana engkau akan meninggalkan kami? Tangis mereka. Dan pada akhir prosesi pemakaman, takbir dan tahlil masih menggema. Pada akhirnya, Sultan Abdul Hamid II dimakamkan di pemakaman kakeknya, tepat di sebelah makam Sultan Mahmud II dan pamannya Sultan Abdul Aziz. Dan selesai sudah prosesi pemakaman Sultan Turki Usmani dan khalifah Islam, Sultan Abdul Hamid II. Semoga Allah merahmatimu, Waih Sultan Abdul Hamid. Dan kepada ruh beliau, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like dan tinggalkan komentar yang bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video 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 selanjutnya.